Selamat menikmati Di curigaan tersebut, petugas selalu membawa adik ke ruang pemeriksaan dan ditemukan satu paket sabu yang disimpan dalam selangkangan. Sementara pelaku berinisial WA ditangkap saat berada di area restroom dan kembali ditemukan satu paket sabu. Ini telah ditangkap dua orang, diduga membawa nakobat atas nama Andri, satu lagi Wahid Aditya, rencana berangkat dengan pusat batik ID 885 tujuan Jakarta. Pada saat melewati SCP-1, kedua penumpang tersebut melewati SCP-1, tapi tidak berbunyi di WTMD, tidak berbunyi. Kemudian petugas kita dari AFSEC, berdasarkan pengalaman dan providing check, diduga ini ada membawa sesuatu hal yang disembunyikan. Setelah itu digeledah, ternyata benar dan diamankan. Kemudian kita lanjutkan laporannya ke kepolisian. Orang yang membawa narkoba tersebut lalu diserahkan ke Polresta Pekanbaru guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Defendrawan dan Nata melaporkan. Terima kasih telah menonton!